hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel nah di kesempatan kali ini aku mau masih tahu gimana sih cara untuk merekam layar komputer atau screen recording sekaligus dengan gerakan pointer mouse menggunakan sebuah aplikasi yang biasanya sudah ada bawaannya di laptop kita nah apa sih nama aplikasinya nama aplikasinya yaitu VLC media player nah jadi VLC ini merupakan aplikasi pemutar media yang gratis nah biasanya VLC ini cuma bisa digunakan untuk memutar file multimedia seperti video dan audio itu desain kita tahu nah tetapi kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara merekam layar komputer plus pointer mouse dengan VLC media player yuk langsung aja sebelumnya untuk melakukan rekaman layar menggunakan VLC media player ada dua pengaturan yang harus kita lakukan yaitu pengaturan terkait pointer mouse dan pengaturan terkait rekaman layarnya jadi pengaturan pointer mouse itu dilakukan untuk merekam gerakan pointer mouse nya yang mana ketika rekam layar dimulai itu gerakan dari pointer mouse nya juga akan terekam nah karena secara default ketika kita melakukan rekam layar menggunakan VLC gerakan pointer mouse itu tidak terekam ya teman-teman nah jadi langsung aja caranya enggak usah lama-lama gimana sih cara untuk merekam layar komputer dan sekaligus gerakan pointer mouse nya ya pertama-tama kita buat dulu untuk pengaturan tentang mouse nya ya teman-teman nah jadi caranya tadi kalian buka VLC media player lalu kalian klik peralatan di peralatan ya nah ini berhubung yang dia diinstal dalam bahasa Indonesia ini dia peralatan tetapi nanti ketika dia kalian install dalam bahasa Inggris di tools nah setelah itu kalian klik peralatannya lalu setelah itu kalian pilih yang paling bawah yaitu referensi itu dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris nya referens kita klik aja nah nanti akan keluar tab referensi sederhana seperti ini lalu di antar muka ini di tab antar muka atau kalau dia bahasa Inggris interface ini nanti kalian klik paling bawah ada tampilan pengaturan kalian klik sebelah oke kalian klik di tombol bulatnya sebelah nah setelah itu kalian klik lagi disini ada bacaannya masukan atau kode nah masukkan atau kode ini kalian klik lagi ya kalian klik kalau kita scroll ke bawah sampai nanti ada bacaannya modul akses ini kalau ada nombor sepertinya aja ya modul akses paling nanti tulisannya aja yang berbeda k jadi c gitu nah terus setelah itu kita scroll lagi ke bawah lalu pilih layar layar ya teman-teman kalau bahasa Inggrisnya itu screen nah setelah itu nah setelah itu disini ada bacaannya ikuti tetikus atau kalau dalam bahasa Inggrisnya follow the mouse ya kan jadi mouse disini artinya tetikus padahal kan maksudnya arahannya nah ini kita centang kita klik aja kita centang lalu setelah itu lalu setelah itu disini gambar pointer tetikus ini kita lusuri atau browse nanti kalian pilih aja kalau contohnya aku tadi aku taruh di desktop ini pointer mouse oke lalu nanti kita klik aja simpan nah setelah itu ini sudah pengaturan untuk poin termosnya ya gerakan poin termosnya nah jadi nanti poin termosnya juga udah aku tampilin di description box nah pengaturan berikutnya yaitu mengenai rekam layar komputer jadi langsung aja ya tadi setelah rekam untuk pergerakan poin termosnya sekarang kita langsung aja ke pengaturan mengenai rekam layar komputernya nah tadi tetap dibuka ya VLC media playernya nih kita buka nah setelah itu klik media lalu buka perangkat penangkap nah ini kalau dalam bahasa Indonesia kalau nanti kalian installin dalam bahasa Inggris klik aja bacaannya open capture device klik aja nah nanti akan keluar seperti ini ada tab buka media disini ada empat tab ada file di jaringan sama perangkat penangkap nah nanti kalian pilih aja yang perangkat penangkap atau capture device lalu di bagian mode penangkapan nih di bagian mode penangkapan ini kan direct show kita pilih lagi drop down nya pilih dia yang desktop ya teman-teman nah setelah itu di sini ada kadar bingkai ditangkap yang diinginkan ini ada satu frame per sekon jadi biasanya kalau untuk buat video itu kita pakai frame rate itu biasanya 30 tapi kan juga bisa buat 25 atau 20 bisa juga ya tapi lebih bagusnya 30 aja ya aku saranin Nah terus setelah itu sebelum di klik play nya kalian klik aja tanda drop down lagi yang ada di kotak ini yang ada di kotak play nya setelah itu kalian klik konversi kalau dalam bahasa Inggris nya convert ya Nah terus setelah itu di sini ada pengaturan lagi yang harus kita atur di sini ada profile nanti di profile ini di jenela konversi ini yang muncul itu di tab profile untuk kode video dan audio ini kita pilih video h264 plus mp3 atau mp4 lalu pilih file tujuan ini atau tempat untuk video yang dihasilkan dari rekam layar VLC media player yang kita rekam ini nah klik aja foldernya lalu setelah itu kita buat apa sih nama dari file yang mau kita simpulkan kita klik ke browse lalu setelah itu kita pilih di mana tempatnya ya kan contohnya kita buat aja di sini ini folder kita buat baru aja ya kita buat aja VLC media player nah setelah itu kita klik ini sorry salah VLC nah kita klik aja foldernya lalu setelah itu kita buat apa sih nama dari file yang mau kita simpulkan tempat ini contohnya kita buat rekam layar tes oke save nah setelah di save nanti itu berarti tempatnya untuk kita melihatnya nanti ya teman-teman jadi jangan lupa dimana kalian letaknya nah lalu setelah itu kita tinggal klik aja start dan rekam layar sudah dimulai nah jadi rekam layar itu sudah dimulai kita contohin aja seperti ini ya oke teman-teman ini contohnya aku klik disini dulu ya contohnya kita klik aja nama channel YouTube aku Rahni Sagala oh iya buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa dong di subscribe terus dinyalain tombol loncengnya ya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku dan pastinya sangat bermanfaat nah kita klik Rahni Sagala nah Alhamdulillah subscriber aku udah seribu lebih ya teman-teman yeay terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton dan udah setia mendukung aku ya nah ini dia contoh untuk rekaman layarnya kita contohnya ini ya kita buat lagi contohnya kalian mau buat apa lagi bebas ya jadi untuk teman-teman bapak ibu guru yang susah nih mau buat video pembelajaran nah nanti di video berikutnya aku akan memberitahu gimana sih cara membuat PowerPoint menjadi video jadi kalian enggak perlu download aplikasi atau enggak perlu install dulu PowerPoint kalian ke 2016 karena biasanya PowerPoint yang udah bisa di comfort itu adalah PowerPoint yang udah di atas tahun 2016 atau minimal 2016 gitu nah jadi jangan lupa di klik tombol subscribe terus nyalain loncengnya nah terus kalau ini udah selesai contohnya nih kan videonya kita tutup oke kita balik lagi nih ke rekaman layarnya ini dia rekaman layarnya nah setelah itu kalau kalian mau menghentikan kalau sudah selesai nih kan kalian tinggal klik tombol hentikan aja nih oke kalian tinggal klik tombol hentikan aja dan video akan disimpan dimana di tempat yang tadi kita buka itu ya teman-teman yang kita simpan tadi di folder yang kita buat folder dan nama rekam layar tester tester testing ya apa sih nah jadi teman-teman sekarang waktunya kita buka hasil rekam layar VLC media player tadi nah jadi teman-teman pertama-tama kita buka dulu file explorer nya kita klik aja terus tadi kan aku nyimpannya di data D ya nah terus kita buka di data D nya lalu setelah itu aku simpan tadi di VLC media player nah ini dia hasil rekamannya terlihat ya hasil rekamannya oh iya sebelumnya kita buka dia melalui jadi kita santai aja dulu dari Windows media player karena kan kita buka dari kita buatnya tadi dari VLC pasti kalau buka dari VLC dia juga bisa tapi coba kita buka dari Windows media player apakah dia walk kita buka ya ini dia tadi hasil rekaman layarnya ya teman-teman bisa dilihat ya ini hasil rekamannya tadi yang aku ketik nama aku sendiri gitu kan nah jangan lupa ya subscribe terakhir ya teman-teman karena video selanjutnya aku akan buat cara ngerubah powerpoint menjadi video dengan cara ilmu yang barusan aku ajar ini oke mungkin berhasil ya teman-teman nah gitu tutup dulu oh iya jadi sebenarnya aku juga rekam suara ini pakai sound recording karena VLC nya belum bisa nangkap suara sendiri caranya itu adalah kalian tinggal klik aja disini di search nya itu adalah ini udah bawaan ya sound recorder nah ini kalian tinggal klik aja sound recorder ini nanti dia akan keluar seperti ini terus nanti kalian tinggal buka aja ini kalian tinggal buka nanti kalian start terus setelah di start di stop kalau sudah di stop dia akan minta simpan dimana tempatnya oke kita coba stop dulu ya nah jadi ini contohnya contohnya aku baru mulai ya setelah itu aku stop dulu kita pilih tempat mau disimpannya dimana ya jadi kayak aku tadi aku simpan yang ada tadi lalu kita cari dulu tadi foldernya rekam layar terus judulnya kalian isi ya apa mau kalian buat contohnya tes aja kita save nah setelah itu itu udah mulai udah tersimpan yang baru dan kalau kalian mau mulai lagi tinggal klik aja start oke cukup sekian video tutorial dari Rahmi Sagala tentang cara merekam layar komputer yang pastinya bermanfaat jangan lupa terakhir di subscribe, di like, di komen, dan di share ke seluruh social media yang kamu punya ya untuk mendukung Rahmi Sagala cukup sekian see you in my next video bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax